Selamat siang Indonesia Kembali musisi tanah air terjerat narkoba Kali ini musisi ternama Erdian Aji Prihartanto alias Anji Anji ditangkap di studio miliknya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Jumat Walu Saat ditangkap, polisi mengamankan barang bukti ganja Yang bisa kami sampaikan saat ini bahwa inisial EAN atau AN itu adalah Erdian Aji Prihartanto alias Anji Nanti lengkapnya akan saya sampaikan dalam rilis termasuk dengan barang bukti yang cukup beragam dan cukup banyak yang nanti akan kita rilis lengkap Senin pagi Anji jalani tes kesehatan di Bidokus Polres, Jakarta Barat Tes kesehatan yang dilakukan yaitu tes COVID-19 dan tes urin Untuk mengetahui status penyalahgunaan narkoba oleh Anji Redaksi net mencatat sejumlah artis terjerat kasus narkoba di tahun 2021 ini Februari lalu Ridoroma ditangkap polisi di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan bersama kedua temannya Dari kantong penyanyi dangdut tersebut, polisi temukan sebuah bukti serokok yang berisi tiga butir ekstasi Setelah dites urin, Ridoroma positif konsumsi amefetamin Sementara ada juga artis netron yang terjerat kasus narkoba April lalu, artis netron Rio Reifan untuk keempat kalinya Harus berurusan dengan polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu Rio diamankan oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dengan barang bukti sabu-sabu seberat 1,21 gram Di bulan yang sama, pesenetron Jeff Smith ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Parak Atas kasus penyalahgunaan ganja Polisi mengamankan barang bukti 0,52 gram ganja kering di dalam mobilnya Dari hasil tes urin, Jeff Smith dinyatakan positif mengonsumsi ganja Dari hasil pemeriksaan, aktor muda ini telah menggunakan ganja sejak duduk di bangku SMA Tim Liputan melaporkan Sampai jumpa